Desember! Bisa jadi! Lah berarti bisa gak jadi dong kalau gitu! Bisa jadi! Bisa jadi! Dia bisa jadi! Dia lupa, lupa! Dia bisa jadi! Dia kan kayak game-game yang bisa jadi gitu! Pas gue bilang Desember, Vincent bilang, iya bener! Lu bisa jadi! Nah berarti lu bisa gak jadi! Bisa gak jadi! Oh gak salah-salah! Iya! Iya! 7 Desember! Eh lu yakin beneran? 7! Eh karanya jangan ke aku ke dia! Lu yakin beneran! Kamu umur berapa Vincent? 28! 28! 25! Tahun depan 26! Oke! Ya gue nanya tahun ini aja gak usah tahun depan! Tahun ini! Gue udah tau! 25! Kalau lu jawab 25 ya otomatis tahun depan 26! Gak ada orang yang mulai tahunnya lupa! Kan tahun ini, itu tahun baruan sama suami nanti! Cucu banget! Cucu! Iya bener ganti! Ganti tanggung sekali baru! Ya aku! Sebentar! Matal sama suami! Keluarga! Keluarga gimana udah meresui belum? Katanya nyokap lu agak-agak gimana! Ya nyokap lu iya! Namanya kita kan orang tua kan mau yang terbaik buat anaknya! Terus? Jadi kata mami aku ya at least harus ada rumah dulu! Terus? Anaknya mau tinggal dimana! Jadi kerja keras banget dong lu sekarang? Kerja keren, banding tulang! Kamu kan udah banting tulang main basket? Demi aku! Demi aku! Banting tulang beneran! Kamu di lapangan basket banting tulang! Kalau lu nikah banting dia nanti ya! Beda! Beda! Emang aku bawa basket nih banting-banting kayak gini! Maksudnya... Maksudnya ya gitu... Aaaaah! 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 Pulang berpulang alamat ya! Terus! Aaaaah! Jadi persyaratan dari mama adalah itu! Iya! Apis ada rumah dulu! Ada kendaraan! Eh semuanya udah ada! Jadi boleh nikah! Eh! Kalau rumah udah ada! Ada! Rumah udah ada! Kendaraan udah ada! Ada! Ada satu yang belum ada! Bayi! Ya nanti dong! Ya nanti! Ayo semua! Nanti ya nanti! Sama sabar! Eh! Tapi katanya lu bingung ya! Si Vincent pusing! Karena katanya pas mau nikah Fior minta perjanjian pisah harta! Bener! Aduh! Ya kok ada perjanjian gitu sih? Takutnya! Iya! Karena takutnya! Misal nih! Dia bikin bisnis! Pakai duit dia! Misalnya hartanya gabung! Terus dia kenapa-napa utang bank gak bisa bayar! Hartanya semua disita kita tinggal dimana! Jadi! Kalau bisa kan hartaku beda atau dia beda! Kalau dia ancur gitu masih dipakai uang aku! Jangan! Jangan! Amin! 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 Oh! Tujuannya baik! Eh! Just in case lah! Sayangku! Maksudnya kan gitu! Tuju! Tujuannya baik! Jadi bibirnya gak jatuh dua-duanya gitu! Jatuh satu tumbuh seribu! Enggak gitu! Enggak gitu! Eh! Jatuh satu! Jatuh satu tumbuh cewek-cewek seribu! Begitu! Enggak! 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 Kakak kamu nangis! Karena gue terhangi! Karena merasakan momen itu buat laki-laki! Wah yang mengerasakan! Lo kagak ngerasain sih Des tadi! Iya! Buat laki-laki itu ya, itu kayak setafet kasih sayang! Bokap lu, ngebesarin sampai seperti ini! Iya! Sampai tidak pernah disakiti! Itu tuh kayak bukan ancaman ya, tapi pesan yang sangat besar. Papiku ini tau, papiku tuh sayang banget sama aku kan. Kan aku gak bisa nyetir. Jadi kalau syuting atau apa, semalam apapun atau tengah-tengah hari udah kelar nih. Papiku bisa dari kantornya pulang buat antejemput aku. Karena aku gak boleh naik kendaraan online, takut dia. Karena aku kalau naik kendaraan online, aku tidur terus. Jadi dia takut. Juga kabur dia takutnya. Iya, dari jaman kuliah juga kayak gitu. Aku diantar jemput. Nisen, tadi ada pesan dari dadinya Fior. Lu mau ngomong apa? Siap om. Siap om, itu aja. Siap om ya, pasti jagain lah Fiornya. Mau, maksudnya keadaan sedih, keadaan senang. Pasti aku tetap bareng-bareng sama dia. Kan kalau udah nikah kan kita jadi satu tubuh. Jangan daging. Nika itu jadi satu tubuh, satu kesatuan gini. Tapi gak satu tubuh. Kata siapa? Emang satu tubuh. Satu tubuh kan? Ini, satu tubuh ada saatnya. Tapi kalau misalnya itu ya beda. Masih-masih. Masih-masih. Ya bener. Kalau udah menikahkan begini. Gak, gak. Bukan satu tubuh. Terus. Sampai dua begini-begini. Terus. Mungkin. Cuma lu yang bisa jelasin. Iya. Kita mau jelasin bingung ya. Cuma Raffi yang bisa menghabis solusi. Itu udah sering sama aku. Maksudnya? Pak Raffi udah sering ketemu aku di rice cooker. Tapi kamu nanti kalau udah nikah masih boleh gak jadi gamers ya? Boleh. Eh, lu sempetin aja. Face cooker. Acaranya gak ada. Gak boleh itu TV lain. Iya udah gak ada. Iya gak apa-apa. Face cooker. Oh iya. Face cooker. Face cooker. Oke, tapi kan kekosongan dia tuh unik ya. Lu sendiri suka sampe pegel gak sih? Bukan gitu sayang. Itu gak sih? Enggak sih. Gue udah terlatih sih katanya. Dia tuh translator. Aku kalau orang gak ngerti aku ngomong apa, dia yang terjemahin. Oke, apa? Kelarif. Kelarifikasi sama lulusan. Iya. Dia ngomongnya apa gitu. Ya udah seru. Emang itu Tuhan tuh adil. Yang bodoh diketemukan dengan yang pintar. Ini kamu gak bodoh? Aku gak bodoh ya. Tuh dia dulu kan dia emang cinta tuh buta ya. Ini cinta ya? Apa? Iya. Yang bodoh tuh buat lu. Apa? Dia dapetin lu. Aduh. Dapetin lu. 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 7 Desember. Hacerin mereka. Pernikahannya lancar. Hai. Tapi nih. Mau masuk pernikahan gimana jadinya kau pernikahan. Tapi didatengin sama semua pengisih suara Spons. Bob. Oh seru banget. Iya. Siapa tau ak. Siapa siapa? Ada pokoknya. Kesana kita tetap disini. hemia-hemia! Kiap k